Kerajaan Kalinga adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi, hampir bersamaan dengan pecahnya Kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Para ahli meyakini bahwa Kerajaan Kalinga atau Holing merupakan pendahulu wangsa Syailendra yang nantinya berkuasa di Mataram Kuno dan Sriwijaya. Kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-7 Masehi. Letak dan Pendiri Kerajaan Kerajaan Kalinga atau Holing diperkirakan terletak di daerah Jepara, Jawa Tengah. Berdasarkan berita Cina dari dinasitang, Kerajaan Kalinga memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Di mana sebelah timur berbatasan dengan Poli, Bali, di sebelah barat berbatasan dengan Topoteng, Sumatera, sebelah utara berbatasan dengan Tahenla, Kamboja. Sedangkan selatan berbatasan dengan Samudera. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Uwasyumurti, hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanagara. Kehidupan Masyarakat Kerajaan Kalinga Kehidupan politik Dari sumber-sumber yang ada diketahui bahwa hampir tidak ada perebutan kekuasaan di Kalinga. Mulai dari pendirinya Prabu Uwasyumurti sampai dengan Ratu Sima. Pergantian kekuasaan berlangsung dengan damai. Kalinga juga menjalin hubungan baik dengan Tarumanagara. Hubungan kekerabatan dibangun dengan pernikahan. Tarumanagara dan Kalinga kemudian harus ada di bawah pengaruh kekuasaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 Masehi. Ketika Sri Jayanasa mengirimkan ekspedisi menaklukan Jawa. Kehidupan ekonomi Kegiatan ekonomi Kerajaan Kalinga diketahui dari beberapa berita Cina. Dinyatakan bahwa penduduk holing menghasilkan kulit penyu, emas, perak, culabadak, dan gading gajah. Kerajaan holing amat makmur dan ditemukan sebuah gua yang menghasilkan garam. Penduduknya ahli membuat minuman keras dari bunga kelapa. Kerajaan ini diduga mendirikan pusat perdagangan keluar wilayah melalui pelabuhan di Pekalongan ataupun di pesisir kuno antara bagian utama Pulau Jawa dengan Gunung Muria. Kehidupan sosial Masyarakat Kerajaan Kalinga mempergunakan tikar dari kulit bambu. Penduduk Kalinga diketahui sedikit dapat membaca dan mengetahui ilmu perbintangan. Masyarakat sering berkunjung ke Gunung Muria di sebelah utara atau daerah pegunungan di sebelah selatan. Agama yang banyak dianut adalah agama Hindu Siwa. Ratu Sima khususnya menerapkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Hal ini menjadikan ia dicintai rakyatnya sekaligus ditakuti akan ketegasannya. Runtuhnya Kerajaan Kalinga Kerajaan Kalinga bertahan kurang lebih selama satu abad. Menurunkan penguasa-penguasa Kerajaan Hindu-Muda di Jawa pada masa mendatang. Kerajaan ini runtuh setelah Ratu Sima membagi Kerajaan Kalinga menjadi dua untuk anak-anaknya. Tidak jelas apa alasannya pembagian kerajaan ini dilakukan. Kerajaan di bagian utara kerap disebut sebagai Kerajaan Keling, Bumi Sambara, berpusat Timagelang, Borobudur, dipimpin oleh Iswara Kesawalinga. Sementara Kerajaan Medang, Bumi Mataram dipimpin oleh Dewi Parwati. Kedua kerajaan ini nantinya bersatu kembali ketika Rakai Panang Karan, Medang menikah dengan Satya Darmika Keling dan membentuk wangsa Syailendra. Raja-Raja yang memerintah 1. Prabu Wasyu Murti 2. Prabu Wasyu Geni 3. Kirata Singa 4. Prabu Kartikeya Singa 5. Ratu Sima Ratu Sima adalah raja yang paling terkenal sekaligus sebagai pemimpin terakhir Kerajaan Kalinga. Banyak kisah-kisah yang muncul mengenai ketegasan yang dimiliki oleh Ratu Sima dalam memimpin masyarakat Kalinga. Salah satunya adalah menghukum putra mahkotanya sendiri akibat mengambil barang yang bukan miliknya. Pada masa Ratu Sima, Kerajaan Kalinga dan Kerajaan Galuh memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat. Beberapa keturunan raja antara kedua kerajaan dinikahkan untuk menguatkan hubungan tersebut. Salah satu diantaranya membentuk wangsa Sanjaya dan wangsa Syailendra. Ketika wafat pada 695 Masehi, Ratu Sima membagi Kalinga menjadi dua bagian, di utara dan selatan. Bukti keberadaan Kerajaan Kalinga Satu, Prasasti Dua, Candi Tiga, Berita Cina Berita-berita dari Cina memberikan penjelasan yang lebih banyak mengenai Kerajaan Kalinga. Catatan-catatan Cina tersebut antara lain Satu, catatan dinasti Tang Catatan dari Berita Dina Sitang ini juga menyebutkan bahwa sejak tahun 674, rakyat Kalinga diperintah oleh Ratu Sima. Ia adalah seorang ratu yang sangat adil dan bijaksana. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Kalinga sangat aman dan tentram. Dua, catatan Ising Catatan Ising menyebutkan bahwa pada abad ke-7, Tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana. Di Kalinga ada pendeta bernama Huining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke dalam bahasa Mandarin. Ia bekerja sama dengan pendeta Jawa bernama Jana Badra. Kitab terjemahan itu antara lain memuat cerita tentang Nirwana. Tiga, naskah Wai Taita Pada abad 12 Masehi, dalam naskah Wai Taita dari Tiongkok, Chau Jukua menyebutkan bahwa Cepo Jawa disebut juga Poe Chualung. Menurut perkembangan sinologi dan bahasa, para ahli bahasa mengatakan bahwa Poe Chualung sama dengan Pekalongan. Poe Chualung merupakan penamaan sebuah daerah pelabuhan di pantai utara Jawa pada masa dinasti Sung. Empat, Dinasti Ming Tahun 1439 Masehi, laksamana Cengho dari dinasti Ming singgah di Pekalongan. Dia menyebut Poe Chualung dengan Wu Chueh yang berarti pulau yang indah. Pertengahan abad 15 Masehi, catatan mahuwan sekretaris Cengho di dalam Yang Yai Seng Lan. Pertengahan abad 15 Masehi, catatan mahuwan sekretaris Cengho di dalam Yai Seng Lan.